Hai teman-teman kembali bersama saya di channel YouTube tiga teknik hari ini saya mendapat sebuah servisan alat tensi darah ya merek Omron tipe M7111 ya yang mana alat ini sama persis ya dengan yang telah saya perbaikin beberapa bulan lalu namun disini problemnya berbeda ya teman-teman info dari pemiliknya alat ini tidak bisa memompai ya kita coba tekan dan sini kembali ya begitu mau hidup mati lagi dan indikasi seperti ini kayaknya kalau menurut saya ini adalah gagal setat ya teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut langsung aja kita bongkar ya pompanya hai 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 oke disini alat telah kita bongkar ya dan kita coba cek lagi disini kita lihat ya pada indikator begitu kita coba start gagal start dan gagal untuk pertama kita akan coba cek ya kegangan pada baterai ya kali aja tagangan dari baterai kurang ya disini kita pakai mode volt DC ya dan langsung aja kita colokkan ke kabel warna merah dan warna hitam ya dari output baterai terukur 5,62 volt yang harusnya normal ya selanjutnya kita akan coba ukur output tegangan ya yang menuju ke dinamo masih dengan menggunakan mode volt DC dan akan kita colokkan ya ke kabel warna merah dan warna hitam ini ya merah hitam biasanya kalau memang normal ini kita tekan dia menunjukkan tegangan ya oke kita coba tekan kembali nah pada saat kita tekan ya begitu sudah mulai start dia kembali lagi ya nah seperti ini yang menandakan tidak normal selanjutnya kita akan coba ya lepaskan salah satu kabel dari dinamo nya dan akan kita coba tes modulnya tanpa beban ya oke kita lepaskan salah satu aja dan kembali kita coba colokkan ya ke terminal output yang menuju ke dinamo ya kita coba pindahkan ke mode 20 pol dan kita coba start kembali nah disini nah disini pada saat kita ukur ya tanpa beban tegangan terukur ada ya 4,39 pol ya seperti ini oke kita coba matikan dan kita coba kembali start 2021 ya nah disini pada saat tanpa beban ya atau kita lepaskan dynamo nya tegangan terukur ya dan kita coba lihat display disini terlihat angka pada saat kita start tanpa beban tidak seperti sebelumnya pada saat kita start angka pun tidak ada ya langsung mati oke kita akan coba bongkar ya dan kita lepaskan untuk kabel yang mengikat pada modul dan akan kita coba motor ya apakah motornya ini berfungsi dengan baik ini adalah dinamonya namun bisa juga kita coba lakukan pengukuran ya pada dinamo ini ya dengan menggunakan mode ohmmeter kita bisa melihat nilai tahanan dari dinamo ini disini terukur ya 17,3 ohm yang seharusnya motor ini bisa berputar ya coba pada saat kita coba lakukan pengukuran ada menunjukkan nilai ya yang mengindikasikan bahwa rangkaian dari motor ini masih bagus namun bisa sih dengan cara lain akan kita coba kasih power ya teman-teman dan akan kita coba solder kabel ke output baterai dan akan kita coba tes dinamo langsung dari power baterai kembali kita coba ukur tegangan dari output baterai 5,61 pol ya langsung aja kita pasangkan ke dinamo atau motor ya disini terlihat dinamo berputar pada saat kita hubungkan ke baterai teman-teman karena karena motor masih bagus saya curiga pada IC ini dimana IC ini adalah IC PWM untuk motor yang kayaknya bermasalah namun sebelum memastikan bahwa IC ini yang rusak kita kita akan coba panaskan solderan yang ada pada IC ini ya dan sebelum kita panaskan kita kasih flux ya pada kaki-kaki IC agar pemanasan yang kita lakukan merata ya dan untuk memanaskan IC ini kita bisa gunakan solderan biasa ya sampai kita rasa pemanasan yang kita lakukan sudah cukup ya tujuannya apa agar koneksi antara kaki-kaki IC ke PCB bisa terhubung dengan baik ya jadi sebelum mengganti IC atau memastikan memang IC yang rusak bisa kita apa namanya kita panaskan terlebih dahulu ya dan kita coba pasangkan kembali untuk dinamonya dan akan kita tes kembali ya apakah dengan memanaskan IC PWM motor bisa berputar kembali oke kita start berhasil teman-teman motor berputar oke kita coba start kembali oke teman-teman motor bisa berputar kembali oke langsung aja kita rakit teman-teman untuk motor dan modul sudah saya rakit kembali dan akan kita tes oke teman-teman alat tensi bisa berfungsi kembali ini kita demikian teman-teman tutorial saya kali ini bagaimana caranya mengatasi alat tensi darah digital ya yang problem gagal start semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya hai hai